Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film terakhir dari rangkaian film Transformers yang sebelumnya telah kita bahas. Film ini berjudul Bumblebee yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini mengisahkan petualangan awal mula pertama kali Bumblebee datang ke bumi sekitar 20 tahun sebelum kejadian di film Transformers yang pertama guys. Film ini disutradarai oleh Travis Knight, dipintangi oleh Hailey Stanfield, John Cena, George K. Leidenborg Jr., dan nama-nama besar lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Bumblebee, Tarik Sis, Semongko. Dahulu kala, jauh di angkasa sana, sebuah planet yang bernama planet Cybertron dilanda kekacauan. Perang antara penguasa tirani Decepticon melawan para Autobot yang menginginkan kebebasan. Karena kalah jumlah dan kekuatan tempur pimpinan Autobot, Optimus Prime memerintahkan para anggotanya untuk kabur menyelamatkan diri, menyebar di penjuru galaksi. Khusus untuk satu robot dengan kode nama B127, Optimus memerintahkannya untuk pergi ke suatu planet yang bernama Bumi sebagai tempat berlindung. Dan menunggu di sana karena suatu saat nanti setelah Optimus mengumpulkan para Autobot di penjuru galaksi, para Autobot akan berkumpul di Bumi. Optimus memerintahkan B127 melindungi Bumi dari serangan Decepticon dan menunggu hingga Optimus sampai di sana. B127 dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam kapsul penyelamat dan lalu terbang meninggalkan Cybertron. Berpindah di Bumi pada tahun 1987, di tengah hutan California, sekelompok tentara yang dipimpin oleh Kolonel Burns melakukan latihan militer. Di tengah-tengah kegiatan itu, tiba-tiba dari atas terlihat meteor jatuh mendekati mereka. Terjadi ledakan saat meteor itu sampai di permukaan bumi. Di tempat jatuhnya meteor, Kolonel Burns terkejut karena dia melihat hal yang sangat luar biasa. Itu adalah sebuah robot berwarna kuning dengan mata biru yang memandanginya dengan tajam. Lalu dari belakang, muncul pasukan yang datang memeriksa apa yang terjadi. Robot itu kemudian men-scan chip milik militer dan berlari menghindari kejaran masuk ke dalam hutan. Kolonel Burns memerintahkan semua pasukannya untuk mengejar robot itu sekarang juga. B127 berubah menjadi chip menghindari kejaran pasukan Kolonel Burns, hingga membawanya sampai ke wilayah pertambangan. Di sana B127 terkepung, dia bermaksud masuk ke dalam gua, namun dia tertabrak oleh kendaraan militer dan membuatnya terlempar. Hal itu mengakibatkan sistem di dalam tubuhnya mengalami kerusakan. B127 kemudian berdiri dan mencoba memberikan pengertian kalau dia tidak ingin melukai manusia. Lalu tiba-tiba dari atas, datang pesawat militer yang menembaki mereka semua yang ada di sana. Pesawat itu ternyata adalah Decepticon yang bernama Blitzwing. Blitzwing menghajar B127, terjadi pertarungan sengit. B127 yang berukuran lebih kecil mencoba mempertahankan diri. Blitzwing kemudian bertanya di mana para autobot yang lainnya bersembunyi. B127 menolak untuk menjawab. Blitzwing yang marah kemudian mencabut prosesor sintesis suara milik B127. Hal itu membuatnya menjadi bisu. Di saat sedang terpojok, B127 merebut rudal milik Blitzwing, lalu menancapkannya di tubuh Blitzwing. B127 kemudian melompat dan menembak Blitzwing. Blitzwing pun hancur, berkeping-keping. Pertarungan tadi membuat sel memori milik B127 rusak dan dia tidak bisa bicara. Dengan sisa-sisa tenaganya, B127 berjalan hingga tiba di tepi danau. Dia men-scan sebuah mobil Volkswagen Beetle yang ada di kejauhan dan kemudian pingsan. Berpindah di suatu tempat di San Francisco, seorang remaja yang bernama Charlie Watson terbangun dari tidurnya di pagi hari. Seperti biasa, dia melakukan rutinitas di pagi hari sambil mendengarkan musik. Di ruangan lain, dia menemui ibunya, Sally, yang sedang bersama ayah tirinya, Ron. Charlie mengungkapkan sebuah permintaan kepada ibunya. Di saat ulang tahunnya besok, Charlie ingin dihadiahi mobil. Ibunya Sally kemudian memberi pengertian Charlie, bahwa hal itu tidaklah mungkin karena dia cuma seorang perawat biasa dan tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membeli mobil sebagai hadiah ulang tahun. Charlie kemudian memberikan opsi lain. Dia ingin uang 500 dolar untuk memperbaiki mobil rusak yang ada di garasinya. Ibunya tetap menolak karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu kemudian datang adik Charlie yang bernama Otis ikut sarapan bersama keluarga tersebut. Siang harinya, Charlie sudah berada di sebuah taman bermain. Di sana Charlie mengisi hari liburnya dengan bekerja menjadi penjual minuman jeruk peras di saat teman-teman lain seusianya sedang bersenang-senang. Dari jauh, seorang pria penjual churros yang bernama Memo diam-diam memperhatikan Charlie. Memo mencoba menyempat Charlie. Charlie yang tidak tertarik, tak memperdulikannya. Lalu beberapa saat kemudian, Charlie mengalami kejadian tak terduga. Dia terkejut dan menumpahkan minuman di baju seorang pria. Seorang wanita yang bernama Tina yang ada di sana sontak menghina Charlie sebagai orang miskin yang tidak bisa berhati-hati. Lalu kemudian mereka pun pergi. Charlie yang sangat ingin punya mobil, hanya bisa memandangi sekumpulan anak-anak orang kaya itu dari jauh. Sore hari usai pulang kerja, Charlie menemui Paman Hank, seorang penjual onderdeel bekas. Charlie menuju garasi milik Hank mencari onderdeel mobil bekas yang mungkin saja bisa dia gunakan. Tak sengaja Charlie menyenggol kapal hingga ambruk, membuatnya melihat sebuah mobil VW Beetle yang tertutup kain. Charlie mendekati mobil tersebut dan lalu membuka penutup kain mobil yang sudah berdebu itu. Sangat usang, sampai-sampai di bawah pembernya terdapat sarang tawon. Itu adalah robot P-127 yang menyamar. Charlie duduk di kemud di mobil itu dan mencoba menyalakannya. Namun hal tersebut ternyata membuatnya memancarkan sinyal hingga keluar angkasa, tepatnya di salah satu bulan di planet Saturnus, di mana seorang Autobot yang bernama Cliffjumper dikroyok oleh dua Decepticon yang bernama Dropkick dan Shutter. Dropkick bertanya kepada Cliffjumper, di mana letak Optimus Prime bersembunyi. Cliffjumper menolak untuk menjawab. Lalu kemudian di saat Shutter menusukan pedang ke tubuh Cliffjumper, tiba-tiba terdengar sinyal yang berasal dari robot P-127 yang berada di bumi. Shutter mendeteksi kalau sinyal itu berasal dari bumi. Karena Cliffjumper kekeh menolak untuk angkat bicara, Dropkick kemudian membelah tubuh Cliffjumper dan membunuhnya. Dropkick dan Shutter kemudian berencana menuju ke bumi. Di bumi, Charlie yang terganggu oleh sekumpulan tawon di dalam mobil VW itu kemudian keluar. Charlie membayar beberapa part mobil bekas yang dia ambil kepada Hank dan lalu pulang. Di dalam garasi rumahnya, Charlie mencoba memperbaiki mobil Corvette milik mendiang ayahnya. Namun tidak berhasil, dia selalu saja gagal. Charlie menangis teringat dengan mendiang ayahnya. Di mana seandainya ayahnya masih hidup, dia pasti akan membantunya memperbaiki Corvette itu. Charlie kemudian masuk ke dalam rumah. Di dalam, dia melihat anggota keluarganya yang lain tertawa sedang menonton televisi. Charlie merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengannya. Charlie kemudian masuk ke dalam kamarnya. Di pagi harinya, Charlie pun terbangun. Di hari ulang tahunnya ini, Charlie mendapatkan hadiah helm skuter dari ibunya dan sebuah buku yang mengacarkan untuk tersenyum dari ayah tirinya, Ron. Charlie kemudian kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia sangat menginginkan sebuah mobil. Dia teringat dengan mobil VW Beetle rongsokan di garasi milik Hank. Charlie pun bergegas menemui Hank. Di tempat Hank, Charlie mengutarakan niatnya ingin membeli VW Beetle bekas milik Hank tersebut. Saat ini, Charlie tidak memiliki uang, namun dia akan bekerja paruh waktu di tempat Hank untuk menyapu, mengepel, ataupun membersihkan toilet. Hank menjawab kalau dia tidak butuh karyawan. Charlie menjelaskan kalau dia bisa memperbaiki VW itu dan menyalakannya. Dia ingin mengambilnya, meskipun dia harus bekerja di tempat Hank setiap hari selama setahun. Charlie juga menjelaskan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia ingin punya mobil. Hank kembali menjelaskan kalau dia sedang tidak butuh pegawai. Namun, Charlie bisa memiliki mobil VW Beetle itu secara gratis sebagai hadiah ulang tahun. Charlie kemudian tersenyum bahagia. Dia bergegas menuju mobil VW Beetle incaranya dan kemudian memperbaikinya. Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya Charlie berhasil menyalakannya. Charlie kemudian membawanya pulang dan memasukkannya ke dalam garasi. Beberapa saat kemudian, sebuah benda terjatuh dari bawah kolong mobil kuning tersebut. Charlie yang penasaran kemudian memeriksa bagian bawah mobil itu. Lalu tiba-tiba tak disangka, mobil itu bertransformasi menjadi sosok robot kuning bermata biru. Charlie pun lari ketakutan. Namun robot kuning itu juga melakukan hal yang sama. Robot itu pun ketakutan. Charlie mencoba mendekati robot itu. Mencoba menyentuhnya. Robot itu hanya diam. Charlie menyadari kalau robot itu tidaklah berbahaya. Charlie menanyai robot itu tentang asal-usulnya. Namun robot itu hanya diam saja. Charlie bertanya nama robot itu. Robot itu pun kebingungan seperti hilang ingatan. Charlie kemudian menamai robot itu dengan nama Bumblebee karena suara mesin robot itu sama seperti tahun kecil. Robot itu menyukainya. Dia suka dipanggil Bumblebee. Di tempat lain, Dropkick dan Shutter akhirnya sampai di bumi. Mereka berdua berubah bentuk menjadi dua sedan dan kemudian berjalan mencari robot B-127. Keesokan harinya, di dalam markas Sektor 7, seorang pegawai muda yang bernama Simmons menyerahkan berkas sinyal kedatangan dua buah meteor aneh kepada Agen Burns yang kini bekerja di Sektor 7. Di tempat lain, di tepi pantai, Charlie marah-marah memberitahu Bumblebee untuk tidak menampakkan diri di hadapan umum. Charlie mengajari Bumblebee, jika ada orang lain melihat mereka, Bumblebee harus bersembunyi. Di tempat lain, di tengah jalan, Dropkick dan Shutter dihadang oleh pasukan Sektor 7 yang dipimpin oleh Agen Burns dan Powell. Di hadapan pasukan Sektor 7, Dropkick dan Shutter menampakkan diri. Shutter yang kehilangan sinyal dari Bumblebee memanfaatkan kesempatan ini dengan berbohong bahwa mereka berdua adalah penjaga kedamaian galaksi. Mereka sedang mencari seorang penjahat yang bersembunyi di bumi. Shutter meminta bantuan untuk mengakses satelit milik militer karena jangkauan radar miliknya terbatas. Shutter berjanji dengan mengkombinasikan struktur teknologi milik manusia yang masih primitif, jika digabungkan dengan teknologi miliknya, akan membuat kemajuan di bidang teknologi yang sangat kuat. Agen Burns tidak serta-merta mempercayainya, namun Agen Powell langsung menerima kesepakatan ini dan mengajak Dropkick dan Shutter menuju markas Sektor 7. Di tempat lain, Charlie dan Bumblebee sedang jalan-jalan di tengah hutan. Melihat gerak-gerik Bumblebee, Charlie menyadari ada bagian tubuh Bumblebee yang rusak. Charlie kemudian menyuruh Bumblebee untuk berbaring, dan Charlie kemudian mencoba untuk memperbaikinya. Dan tiba-tiba dari dalam tubuh Bumblebee, muncul hologram rekaman pesan dari Optimus Prime. Bumblebee kemudian teringat dengan Optimus Prime yang dulu dia tinggalkan di Cybertron. Bumblebee kemudian terbangun. Charlie melihat wajah Bumblebee yang ketakutan. Charlie sadar kalau saat ini Bumblebee sedang bersembunyi dari sesuatu. Bumblebee mencoba untuk berkomunikasi, namun dia tidak bisa mengeluarkan suara. Bumblebee kemudian menunjukkan kalau radionya juga rusak. Charlie kemudian mengajak Bumblebee untuk pulang. Di dalam garasi mobil, Bumblebee melihat rekaman video saat Charlie berlatih untuk kejuaraan loncat indah bersama ayahnya. Charlie menyuruh Bumblebee mematikan rekaman itu, karena rekaman itu membuatnya teringat dengan mendiang ayahnya yang telah tiada. Charlie kemudian mengganti radio milik Bumblebee dengan radio yang diambil dari mobil korvet milik mendiang ayahnya, dan berhasil, radio itu berfungsi dengan baik. Bumblebee bergoyang mengikuti irama musik. Charlie kemudian memasukkan kaset ke radio itu, namun Bumblebee melemparnya karena tidak suka. Bumblebee kemudian melihat tumpukan kaset piringan hitam. Charlie menjelaskan kalau kaset-kaset itu milik mendiang ayahnya. Charlie lalu menyetel salah satu kaset lagu favorit mendiang ayahnya. Charlie seketika teringat dengan mendiang ayahnya, di mana dulu dia sering membantu ayahnya memperbaiki mobil korvet milik ayahnya. Ayah Charlie meninggal karena serangan jantung. Hal itu membuat Charlie sangat terpukul. Charlie berkata seandainya dia bisa memperbaiki mobil korvet milik ayahnya, mungkin ayahnya akan tersenyum melihatnya dari surga. Charlie pun menangis dan memeluk Bumblebee. Di dalam markas Sektor 7, para petinggi militer berdebat mengenai keberadaan dua robot alien di markas mereka. Burns menolak bekerja sama dengan dua Decepticon ini, namun Powell bersikeras ingin membantu mereka karena dia ingin mempelajari teknologi dua robot tersebut. Powell memberitahu, jika pihak militer Amerika tidak mau membantu dua robot ini, bisa jadi dua robot ini akan meminta bantuan negara Rusia. Pemimpinan militer itu kemudian berpikir sejenak dan menyetujui keputusan Powell untuk membantu para Decepticon mencari buruan mereka. Kembali ke tempat Charlie, di depan garasi, Memo yang penasaran mendengar keributan di garasi milik Charlie dan ingin berkenalan lebih dekat dengan Charlie, tiba-tiba membuka pintu garasi untuk mengintip. Charlie yang kaget menyuruh Memo masuk dan mengancamnya, agar tidak membocorkan apa yang dia lihat kepada siapapun. Memo yang sedang shock itu pun setuju dan berjanji tidak akan buka mulut. Keesokan harinya, Charlie dan Memo mengajak Bumblebee jalan-jalan. Di jalanan, Charlie penasaran karena Bumblebee terus-terusan men-scan semua saluran radio sejak semalam. Charlie dan Memo kelihatan bahagia jalan-jalan naik Bumblebee. Sementara itu di dalam markas Sektor 7, Dropkick dan Shutter bekerja melacak sinyal Energon milik Bumblebee. Kembali ke tempat Bumblebee. Di jalanan, Charlie akhirnya sadar bahwa selama ini Bumblebee men-scan radio untuk kemudian digunakan sebagai alat komunikasi. Bumblebee berkomunikasi melalui siaran radio. Beberapa saat kemudian, sampailah Charlie dan yang lainnya di sebuah tebing. Di sana ramai sekali anak-anak muda bergumpul. Terlihat seorang pria menantang seseorang yang pemberani melompat dari tebing bersamanya. Bumblebee mendorong Charlie untuk ikut melompat. Pandangan semua orang kemudian tertuju kepada Charlie. Beberapa saat kemudian, pria itu pun melompat. Dan kini giliran Charlie untuk melompat. Charlie berjalan di tebing. Dia terdiam karena hal itu akan mengingatkannya akan kematian ayahnya. Charlie pun berbalik tidak jadi melompat lalu kemudian masuk ke dalam mobilnya. Sesaat kemudian, Tina mendekati Charlie dan menghinanya lagi. Sebagai gadis miskin yang pengecut, seharusnya Charlie minta dibelikan ayahnya mobil yang lebih baik. Charlie yang mendengar hinaan tersebut hanya diam saja tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah Tina dan kawan-kawannya pergi, Memo memiliki ide untuk balas sendam. Charlie dan Bumblebee pun menyukai ide tersebut. Malam harinya, Memo, Charlie dan Bumblebee menuju rumah Tina. Mereka melempar tisu ke arah rumah tersebut. Memo kemudian menyuruh Bumblebee memecahkan telur di atas mobil milik Tina. Bumblebee pun melakukannya. Namun, saking semangatnya, Bumblebee malah menginjak-injak mobil milik Tina hingga hancur. Keributan itu membuat Tina terbangun. Charlie dan kawan-kawan pun kabur. Di jalanan, Bumblebee yang ngebut dikejar oleh mobil patroli yang sedang berjaga. Bumblebee terus berusaha untuk kabur dari kejaran polisi tersebut. Bumblebee berguling di dalam terowongan dan akhirnya mereka bisa lolos dari kejaran polisi itu. Charlie dan Memo pun tertawa. Mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, Charlie berangkat bekerja dan menyuruh Bumblebee untuk tetap diam di rumah dan jangan macam-macam. Siang harinya, saat Charlie sedang bekerja, Bumblebee merasa bosan. Dia mengintip ke dalam rumah. Hal itu membuat pintu rumah itu pun ambruk. Bumblebee kemudian memasukinya. Karena ukurannya yang besar, dia merusak setiap barang yang disentuhnya. Bumblebee mencoba untuk duduk, namun kursi yang didudukinya malah hancur. Bumblebee yang penasaran kemudian memegang alat-alat dapur yang ada di sana. Dan tak sengaja membuatnya tersetrum. Mata Bumblebee berubah menjadi hijau. Energon di tubuhnya bereaksi. Hal itu membuat Dropkick dan Shutter mendeteksi lonjakan energon dari Bumblebee. Akhirnya mereka menemukan lokasi persembunyian Bumblebee. Dropkick dan Shutter beserta pasukan Sektor 7 langsung meluncur menuju kediaman Bumblebee berada. Di tempat kerjanya, Charlie ditelepon oleh Memo dan menyuruhnya untuk segera pulang. Ketika masuk ke dalam rumah, Charlie pun kaget karena melihat interior rumahnya telah hancur. Dan Bumblebee yang bersembunyi di balik kursi. Charlie memarahi Bumblebee. Bumblebee pun ketakutan dan pergi keluar rumah. Sore harinya, ibu Charlie pun pulang. Dia kaget melihat keadaan rumahnya yang hancur. Dia memarahi Charlie. Ibu Charlie marah besar, memarahi sikap Charlie yang selalu mengerutu. Charlie kemudian bangkit dan berkata, kalau meskipun kini ibunya telah memiliki kehidupan baru yang bahagia, bukan berarti Charlie juga bahagia. Hingga kini Charlie belum bisa menerima kenyataan kalau ayahnya telah tiada. Dan mungkin hal inilah yang membuat sikapnya selalu menjengkelkan di mata ibunya. Charlie kemudian pergi. Charlie mengajak Memo naik Bumblebee ke suatu tempat. Memo mencoba menenangkan hati Charlie dengan mengatakan, kalau semua akan baik-baik saja, bahwa di balik malam yang paling gelap akan memunculkan bintang yang paling cemerlang. Charlie pun senang mendengarnya. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan dari Sektor 7. Mereka dikepung. Bumblebee membawa Charlie untuk kabur. Namun di depan mereka, muncul pesawat dan helikopter yang ternyata mereka itu adalah Dropkick dan Shutter. Shutter menginterogasi Bumblebee tentang lokasi persembunyian Optimus Prime sembari menghajarnya. Bumblebee ketakutan dan tidak bisa melawan. Dari belakang, pasukan Sektor 7 menyetrum Bumblebee dan setruman itu juga mengenai Charlie. Charlie pun pingsan. Malam harinya, Charlie terbangun di rumahnya. Di ruangan lain, agen Burns memberi penjelasan kepada orang tua Charlie kalau Charlie telah menyimpan aset yang berbahaya dan pemerintah akan menyita barang tersebut. Charlie mencoba menyangkal kalau Bumblebee tidaklah berbahaya. Namun ibunya yang terlanjur marah malah menghukum Charlie untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Charlie keluar lewat jendela kamarnya. Di depan rumah, ternyata adiknya Otis memergokinya. Otis berencana mengadukan kepada ibunya. Charlie mengajak Otis masuk ke dalam rumah Memo. Di dalam, mereka melihat siaran televisi pasukan militer yang membuat pangkalan dadakan di pangkalan udara sekitar mereka. Charlie yakin kalau Bumblebee pasti ditahan di sana. Dia kemudian mengajak Memo untuk menuju ke sana dan memberi tugas khusus paling berbahaya kepada Otis, yaitu mencegah ibunya mengetahui aksi yang akan dilakukan oleh Charlie dan Memo ini. Otis pun semangat menjalankan tugas berbahaya ini. Mereka berdua pun berangkat. Di dalam pangkalan udara, Shatter dan Dropkick menginterogasi Bumblebee sambil terus memukulinya. Di luar, Charlie dan Memo menerobos masuk ke dalam pangkalan. Di dalam, saat Dropkick menginjak Bumblebee, tak sengaja dia memunculkan pesan hologram dari Optimus Prime. Di mana Optimus memerintahkan Bumblebee menuju bumi dan melindungi bumi dari serangan Decepticon. Hingga suatu saat nanti Optimus berhasil mengumpulkan para Autobot yang tersebar di penjuru semesta. Dia akan menemui Bumblebee di bumi. Dropkick dan Shatter sadar, kalau sebentar lagi para Autobot akan berkumpul di bumi. Mereka kemudian memiliki ide untuk membasmi para Autobot untuk selama-lamanya. Mereka berdua berencana akan membakar habis bumi dan seisinya. Powell yang mendengarnya kemudian menelpon Burns dan memberitahu rencana jahat Dropkick dan Shatter. Dropkick menembak Powell dan membunuhnya. Sementara itu di rumah, ibu Charlie memanggil Charlie untuk datang kepadanya. Lalu Otis memberitahu kalau Charlie sedang ada di kamar dan sedang sakit. Charlie tidak mau diganggu. Ibunya yang curiga kemudian membuka kamar Charlie dan menyadari kalau Charlie sudah tidak ada di sana. Di dalam pangkalan, Shatter memiliki rencana menuju tower terdekat untuk mengirim sinyal kepada para Decepticon untuk kemudian menghancurkan bumi. Dropkick lalu menembak Bumblebee. Bumblebee pun terkapar tidak bergerak. Dropkick dan Shatter lalu pergi menjalankan rencananya. Charlie yang dari tadi melihat dari jauh kemudian mencoba membangunkan Bumblebee yang tidak sadarkan diri itu. Menggunakan senjata kejut listrik, Charlie mencoba membangunkan Bumblebee. Namun sia-sia. Di saat Charlie sedang putus asa, dari belakang ternyata Bumblebee terbangun dan bisa bangkit lagi. Charlie pun menangis bahagia. Akibat serangan tadi, memori Bumblebee pun kembali. Di saat yang sama, pasukan Burns sampai di depan pangkalan. Burns kemudian meledakan pintu pangkalan. Ledakan itu membuat Charlie dan Memo terlempar. Beruntung Charlie dan Memo baik-baik saja. Pasukan itu kemudian menangkap Charlie dan Memo. Bumblebee mencoba menolong. Namun dia malah terkena jeratan tali milik pasukan Burns. Bumblebee melihat Charlie yang jatuh. Seketika, hal itu membuatnya marah. Setelah memorinya kembali pulih, Bumblebee berdiri. Matanya berubah menjadi merah. Bumblebee memukul Burns dan menembakkan senjatanya ke arah pasukan Burns. Bumblebee mengamuk. Charlie mencoba menghentikan aksi Bumblebee. Bumblebee pun bisa kembali tenang. Bumblebee berniat mengejar Shutter dan Dropkick dan menghentikan aksi mereka. Bumblebee kemudian berubah menjadi mobil. Dan Charlie kemudian masuk. Sementara Memo tidak ikut karena akan mencoba menghentikan kejaran pasukan Sektor 7 di belakangnya. Di jalanan, Charlie dan Bumblebee dikejar oleh pasukan Sektor 7. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan ibunya menaiki mobil yang dikendarai oleh Ron, mengejar Charlie yang ngebut menaiki Bumblebee. Ayah ibu Charlie sadar kalau Charlie dikejar oleh sekelompok pasukan. Mereka kemudian mengacaukan lalu lintas dan menghentikan kejaran pasukan Sektor 7. Charlie pun berhasil lolos dibantu oleh keluarganya. Di tempat lain, Dropkick dan Shutter memasang baterai Energon di satelit yang akan mereka gunakan untuk mengirim pesan keluar angkasa. Di luar, Charlie dan Bumblebee pun sudah sampai di sana. Bumblebee menyuruh Charlie untuk bersembunyi di kotak sampah karena ini akan sangat berbahaya. Bumblebee kemudian berlari menghentikan aksi Dropkick dan Shutter. Dropkick langsung turun untuk menghajar Bumblebee. Salah satu rudal mengenai persembunyian Charlie dan membuatnya terpaksa keluar. Charlie kemudian bermaksud membantu untuk melepas baterai Energon milik para Decepticon. Di tengah-tengah pertarungan Bumblebee dan Dropkick, Charlie berlari menuju tower. Kali ini Bumblebee mampu mengimbangi pertarungannya dengan Dropkick. Di atas, Shutter memulai proses pengiriman pesan ke angkasa. Dari jauh, datang helikopter yang dinaiki Burns mencoba menghentikan aksi Shutter. Di bawah, Bumblebee masih terus bertarung dengan Dropkick. Dropkick berubah menjadi helikopter. Bumblebee melemparkan rantai besi ke arah Dropkick. Dropkick pun kembali turun. Bumblebee menarik rantai di tangannya dan hal itu membuat Dropkick kemudian hancur. Dropkick berhasil dikalahkan. Di atas, helikopter yang dinaiki Burns terkena tembakan dan kemudian jatuh. Beruntung, Bumblebee berhasil menangkap helikopter yang terjatuh itu. Bumblebee menyelamatkan nyawa Burns. Di tempat lain, Charlie akhirnya sampai di tower dan bermaksud melepas baterai Energon. Shutter yang memergokinya langsung berubah menjadi pesawat dan mengancam Charlie. Dari bawah, Bumblebee menembak Shutter hingga jatuh. Setelah terjatuh, Shutter langsung menyerang Bumblebee. Di atas, Charlie berhasil melepas baterai Energon dan menggagalkan proses pengiriman pesan keluar angkasa tersebut. Di bawah, Bumblebee masih terus bertarung melawan Shutter. Bumblebee yang terdesak kemudian menembak dam yang ada di depannya. Hal itu membuat arus air yang deras datang menuju ke arahnya. Bumblebee menahan Shutter agar tidak kabur. Dari depan mereka, datang kapal besar dengan kecepatan tinggi. Kapal itu menabrak Shutter dan menghancurkannya. Sementara Bumblebee terjatuh ke dalam sungai dan tidak sadarkan diri. Di atas, Charlie memberanikan dirinya untuk kembali terjun ke dalam air setelah sekian lama tidak melakukannya. Charlie berenang menemui Bumblebee di dasar sungai. Bumblebee ternyata masih sadar. Bumblebee membawa Charlie kembali ke atas permukaan. Di atas, mereka dihadang oleh Burns. Namun kali ini Burns menyuruh Charlie dan Bumblebee untuk kabur karena sebentar lagi pasukan Sektor 7 akan berdatangan. Burns berterima kasih karena Bumblebee telah menyelamatkan nyawanya. Charlie dan Bumblebee pun kemudian pergi. Keesokan harinya, Charlie membawa Bumblebee ke pinggir jembatan Golden Gate. Charlie memberi penjelasan kalau dia tidak bisa terus pergi bersama Bumblebee. Charlie sadar kalau di luar sana masih ada orang lain yang membutuhkan bantuan Bumblebee. Charlie pun akan kembali kepada keluarganya. Karena mereka pasti sedang mencarinya. Bagaimanapun Charlie harus merelakan Bumblebee untuk pergi. Bumblebee kemudian berterima kasih kepada Charlie karena telah memberinya radio. Sehingga dia bisa berbicara meskipun hanya lewat siaran radio. Charlie juga berterima kasih karena berkat bantuan Bumblebee, kini dia sudah bisa merelakan kepergian ayahnya dan membuatnya bisa kembali merasakan kebahagiaan. Charlie memeluk Bumblebee untuk terakhir kalinya. Bumblebee kemudian men-scan sebuah Chevrolet Camaro yang berjalan di atas jembatan. Bumblebee merubah dirinya menjadi Chevrolet Camaro kuning. Charlie seketika langsung kesal karena baru tahu ternyata Bumblebee bisa berubah menjadi Chevrolet Camaro. Bumblebee kemudian langsung mengeber mesinnya dan pergi meninggalkan Charlie. Bumblebee berjalan di samping sebuah truk di atas jembatan Golden Gate. Di dalam rumahnya, Charlie kembali berkumpul dengan keluarganya. Charlie memeluk ibunya. Charlie berterima kasih kepada ayah dirinya, Ron, dan adiknya, Otis, karena telah mensupportnya selama ini. Charlie juga berterima kasih kepada Memo yang menemani petualangannya dengan Bumblebee sebelumnya. Di malam hari di tengah hutan, Bumblebee berjalan di samping Optimus Prime yang bangga karena robot B-127 ini telah berhasil mempertahankan bumi dari serangan Decepticon. Bumblebee tidak ingin Optimus memanggilnya dengan nama B-127 karena mulai saat ini namanya adalah Bumblebee. Mereka berdua kemudian melihat ke atas langit. Terlihat tujuh meteor yang kemungkinan adalah Transformers jatuh ke bumi. Beberapa hari berikutnya, Charlie akhirnya berhasil memperbaiki mobil Corvette milik ayahnya. Dan berakhirlah alur cerita film Bumblebee ini, guys. Semoga kalian terhibur di seri terakhir rangkaian film Transformers yang coba Mimin bawakan ini. Next, kita akan bahas seri apa lagi nih? Tulis di kolom komentar, guys. Seperti biasa, jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax